BOS PERSIB BANDUNG Bos Persib Bandung diminta bawa Tom Haye dan Ragnar Oratmang Ngoen ke Maung Bandung gara-gara Foto Bareng. CEO PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Teddy Cahyono, Foto Bareng dengan dua calon pemain Timnas Indonesia, Tom Haye serta Ragnar Oratmang Ngoen. Momen pertemuan ini terjadi di tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, saat ketiganya ingin menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Momen itu pun dibagikan Teddy Cahyono di storiesnya Instagramnya. Dalam foto tersebut, Teddy Cahyono mengenakan jersey anyar Timnas Indonesia yang berwarna merah. Selain dengan Ragnar Oratmang Ngoen dan Tom Haye, juga terdapat back Johor Darul Teazim, Jordi Ahmad. Alhasil, supporter Persib Bandung pun langsung ramai di media sosial. Banyak bobotoh yang meminta Teddy Cahyono agar mendatangkan ketiganya ke Persib Bandung untuk musim depan. Dipercaya, kehadiran tiga nama di atas bakal mendongkrak performa Persib Bandung. Bos Teddy bisa kali angkut mereka, Tom Haye, Ragnar Oratmang Ngoen dan Jordi Ahmad, ke Persib Bandung musim depan. Tulis akun Dasirawan 10. Tiba di Vietnam, Philip Trousier prediksi Timnas Indonesia incar hasil seri dan gunakan serangan balik di leg kedua. Vietnam sudah menjalani leg pertama melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024, malam. Pertandingan leg pertama itu Vietnam kalah dengan skor 0-1 dari Timnas Indonesia. The Golden Star Warriors kalah karena gol tunggal yang dicetak oleh Egi Maulana Fikri pada menit ke-52. Selanjutnya, leg kedua akan digelar di kandang Vietnam. Pertandingan bakal digelar di Stadion Maidin, Hanu pada 26 Maret 2024. Philip Trousier memperkirakan Timnas Indonesia bakal mengincar hasil imbang di leg kedua. Ia pun mewaspadai strategi yang bakal digunakan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong. Pada-pada pertandingan berikutnya, kandang akan menjadi keuntungan bagi Tim Vietnam, kata Philip Trousier. Indonesia mungkin akan mengincar hasil imbang. Oleh karena itu, kami akan memperhitungkan untuk menghadapi situasi serangan balik yang juga menjadi kekuatan Indonesia. Setelah leg pertama, saya juga mengumpulkan banyak informasi tentang para pemain, yang membantu saya melakukan penyesuaian untuk pertandingan berikutnya. Ujarnya, Ia pun berharap dukungan supporter Vietnam yang sama kuat dengan supporter Timnas Indonesia. Mudah-mudahan ketika kembali ke Hanu, kita akan kembali lebih kuat, kata Philip Trousier. Kami berharap para supporter datang ke stadion untuk memberikan semangat yang kuat untuk tim seperti supporter Indonesia yang menginspirasi tim Tuan Rumah, ujarnya. Saat ini, posisi klasemen grup F dipimpin Irak dengan 9 poin. Di posisi kedua ditempati Timnas Indonesia dengan 4 poin. Vietnam di posisi ketiga dengan 3 poin. Berita lainnya, Erik Thohir ungkap 5 pemain Timnas Indonesia demam jelang tantang Vietnam di Hanu. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erik Thohir membagikan kabar terbaru tentang Timnas Indonesia. 5 pemain squad Garuda disebutnya dalam kondisi sakit. Erik Thohir membeberkan situasi Timnas Indonesia itu setelah menonton laga uji coba Timnas Indonesia U20 kontra Cina di malam tadi. Satu dari 5 pemain Timnas Indonesia yang kurang sehat tersebut yaitu Yaakob Sayuri, faktor itu membuatnya ditarik keluar saat jeda turun minum ketika squad Garuda menang 1-0 atas Vietnam. Ya, salah satu kemarin juga kenapa Yaakob diganti, karena memang seperti ada demam, ujar Erik. Lebih lanjut, Erik Thohir masih belum tahu apakah 5 pemain itu dibawa ke Vietnam atau tidak. Ia menyerahkan keputusan kepada pelatih. Di media sosial, beredar nama-nama 5 pemain Timnas Indonesia yang demam. Mereka yakni Nadeo Argawinata, Muhammad Riandi, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Hari ini saya dapat laporan hampir 5 pemain menderita demam. Mungkin kondisi udara yang berubah, ucap Erik Thohir. Saya tidak tahu dibawa atau tidak ke Vietnam. Itu keputusan tim pelatih dan tim dokter Timnas Indonesia, katanya. Setelah menang 1-0 atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 202 melesat drastis. Ranking FIFA Timnas Indonesia berpotensi naik 4 posisi dari peringkat 142 ke 138 dunia. Timnas Indonesia berpeluang naik 4 posisi karena mendapatkan tambahan 15,37 poin di ranking FIFA. Sebanyak 4 negara yang digeser Timnas Indonesia adalah Turkmenistan yang saat ini menduduki peringkat 141 dunia, Burundi, 140, Filipina, 139, dan Lituania, 138. Akan tetapi, Timnas Indonesia baru akan melesat ke peringkat 138 dunia andai memenuhi syarat lain. Syarat lain yang dimaksud adalah, Turkmenistan dan kawan-kawan mendapatkan hasil buruk di FIFA Matchday Maret 2024. Turkmenistan berpeluang mendapatkan hasil buruk karena bakal bersua Iran. Begitu juga dengan Filipina yang berjumpa Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berita lainnya Keeper Timnas Vietnam Beber keburukan saat dikalahkan Indonesia Keeper Timnas Vietnam, Nguyen Philip Beber keburukan saat timnya kalah 0-1 dari Timnas Indonesia dalam pertandingan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis malam. Vietnam yang sempat menekan Indonesia pada babak pertama tak mampu mencetak gol. Serangan yang dibangun anak asuh Filip Trousier kerap dipatahkan barisan pertahanan skuad Garuda. Saat Indonesia berbalik menekan pada babak kedua, gawang Nguyen Philip dibobol oleh Egi Maulana Fikri pada menit 52. Prosesnya diawali lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan dan gagal diantisipasi dengan baik oleh pemain Vietnam. Nguyen Philip mengaku melihat statistik pertandingan. Dari sana dia tak menemukan ada satu ancaman pun dari dua kali percobaan rekan setimnya yang mengarah ke sasaran. Keeper berusia 31 tahun itu menekankan pentingnya ketajaman untuk mencetak gol ditingkatkan oleh para pemain Vietnam. Apa yang terjadi pada laga kemarin tak boleh terulang saat mereka menjamu Timnas Indonesia di May di National Stadium 26 Maret 2024. Hal pertama yang perlu ditingkatkan tim adalah mencetak gol ke gawang lawan. Karena saya melihat statistik dan menunjukkan satu kalipun tembakan mengarah ke sasaran di gelora Bung Karno, kata Nguyen Philip. Berita lainnya. Kans Persib Bandung rombak skuad musim depan, satu keeper disebut hengkang dari Pangeran Biru. Persib Bandung masih memiliki kans untuk merombak skuadnya untuk musim depan. Terbaru, terdapat sosok keeper yang disebut akan hengkang dari Persib Bandung pada akhir musim ini. Pangeran Biru menjadi tim yang memiliki banyak stock keeper untuk Liga 1 2023 ini. Kelima keeper Persib Bandung di Liga 1 2023 tersebut adalah Kevin Ray Mendoza, Teja Paku Alam, Reki Rahayu, Fitrul Dwi Rustapa, dan Sheva Sanggasi. Namun, beredar rumor bahwa sektor keeper di Persib Bandung bakal mengalami perombakan pada akhir musim 2023-2024 mendatang. Di gelaran Liga 1 2023 ini, Reki Rahayu belum sekalipun tampil di bawah mistar Persib Bandung hingga pekan ke-29 ini. Reki Rahayu sendiri sempat dikabarkan menderita cedera robek truciata ligamen, sehingga harus menepi cukup lama dari Persib Bandung. Bukan hanya Reki, nama beken seperti Teja kemungkinan akan ikut meramaikan perpindahan pemain di bursa mendatang. Kemungkinan, Semen Padang menjadi destinasi barunya. Menarik dinantikan, seperti apa perombakan Persib musim depan.